Dengan kasus-kasus yang terjadi sekarang itu kan bukti bahwa selama ini ragawi manusia itu galugalan Akalnya yang di dewa-dewakan, akalnya saja yang dipuja-puja, kesumbungannya saja yang dilebih-lebihkan Tapi kecerdasan hatinya, kecerdasan rohaninya terabaikan Sekali lagi Mbak Kung tegaskan, kecerdasan rohani ini itu menjaga harmoni Kecerdasan hati ini itu menjaga humanity Oke, dilanjut lagi Mbak Kih Ini, sempatnya sarapan Sarapan nasi bakar Nasi bakar Mbak Kung Saat itu serius, enak banget Mbak Recommended banget Membina jamu Pemirsa harus nyoba ini Ramuan Mbak Kung Nah ini pembuktian keajaiban sedulur goib Mbak Mohon dijelaskan Mbak Sekali lagi Mas Saat kita memahami syariran yang pribadi Dari pribadi itu Maka Banyak hal yang kita dapatkan Yang tidak diraih oleh kebanyakan orang Orang kayak Mbak Kung Nggak mungkin menulis seribuan seri, ratusan seri Suatu kisah Yang itu mengandalkan objektifitas penalaran Nggak ngawur kasar ini Bangku kan bikin cerita drama Cerita horror Sama cerita sejarah Iya kan Jadi kalau kita itu Bicara masalah dulur-dulur gaib Kita nyuguh Selalu nyuguh Iya kan Selalu nyuguh Untuk leluhur laki-laki Dan leluhur perempuan kita Mereka saat sekarang pun menyertai kita Jadi Goib itu Dibilang goib kan karena tidak nampak Secara ragawi Tapi sebetulnya Sentuhan-sentuhan mereka itu sampai Saat kita menanganin Saudara-saudara kita yang memerlukan Itu kan beliau-beliau cuma menyertai Jangankan dirimu Mas Kucing aja dipakai Serius loh Agar kita itu tidak sombong Sekali lagi Kesombongan kita ini menghancurkan segala Kalau sedang disertai beliau Karena kita menerapkan pernafasan panjang ini Jangan disombongkan Tapi bagikan Bagikan saja Jangan hanya dikatakan Tadi kan ada yang sakit mata Saya bilang Kasih tau Mas Paringin patian kebu getahnya Iya kan Contoh kecilnya seperti itu Getahnya Mbak ya Iya Saudaramu kan lagi sakit mata Langsung diteteskan Tadi tak suruh kasih tau Mas Tetesin getah patian kebu Meri pati Sembuh Mas Enggak sakit Pak Perih Perih Sangat perih Karena abis diteteskan langsung merem Itu untuk sakit mata apa saja Pak Apa saja Katarak bisa sembuh Bisa ya Pak ya Iya Rabun ayam bisa sembuh Kebetulan Yang ada pelotong-pelotong putihnya juga bisa sembuh Kebetulan adik saya itu Katarak sudah parah Jadi jangan syarab ya Ini yang sifatnya Physically ya Karena kalau yang berhubungan dengan syarab itu pasti hubungannya dengan medik sekali Karena ada yang kehilangan daya penglihatan karena putus syarabnya kan ada Nah itu kan berat Itu berapa kali tetes Mbak Untuk sehari Sampai sembuh aja Sampai sembuh aja Jadi sehari Sehari satu kali Kalau mau bobo aja Sehari sekali lah Prosesnya cepat kok Kucing-kucing sakit kan bakung tetesin disini Mau luka Mau mata Mata kambing terutama Saya kan caangon kasarannya Kambing itu kalau matanya putih Saya tetesin itu Tapi karena gak bisa sembuh itu Jadi dulu yang ngajarin Mbak Kong itu Mbak Suro Pak Adi saya Getah patian itu Jadi turun-temurun jadinya Kalau jenengan sakit Lambung Dan sebagainya Itu direbus Seakar-akarnya dicabut Kita permisnya Direbus Patian kebu Itu yang perdu-perdu itu Di depan banyak Kalau di Jawa Namanya sama Patian kebu Di sini janggutan Oh di sini janggutan Di sini kejanggutan Di Bogor Putri Gendong Kalau Istilah Indonesianya Itu patian kebu Patian kebu Kalau bahasa latinnya gak apa Ada pasti bahasa latinnya Tapi saya recommended betul Karena sudah melalui lah Banyak sekali Makanya begitu Oh sakit mata Buruan Mas Ini kasih Ini getah patian Siap Just itu Jadi kalau bicara masalah Goib Mas Kita itu selalu disertai Selalu disertai Sentuhannya Itu walaupun Kita gak menyebut Atau memanggil Itu udah Otomatis mendampingi kita Terus Terapin pernafasan panjang Mas Itu simpel Kalau jenengan gak nerapin Pernafasan panjang Jenenengan Urip-urip Di Urip-uripan Ngamuan Ngelian Serakahan Ngambang Kalau jenengan Rawin pernafasan panjang Itu jenengnya makin kenceng Disitulah penyertanya Beliau makanya Ketika Weh Ojo lungol Wibes Fais rapi Kita udah keluar pagar Balik Bisa begitu Berubah bisikan-bisikan Seperti itu Jadi Kita akan menjadi pribadi yang utuh tadi Menjadi pribadi sejati yang memiliki kepekaan Dan sensitivitas yang tinggi Karena penyertaan-penyertaan Itu tadi yang aku bisikan Tidak direkam itu tadi Tahu maksudnya Jadi dengan pengalaman seperti itu Yang tidak kita rekam itu tadi Laluilah Indahnya luar biasa Bukan untuk dipamerkan Tapi diamalkan Maka kita akan makin mengasihi Akan makin menyayangi Makin mencintai Andai pun jenengan mengalami Suatu kepedian yang luar biasa Cukupan jenengan saja Yang menikmati luka itu Siap Siap betul Cukup anda saja Yang bersyukur atas Hal itu sebagai anugerah Agar kita tidak menyakiti Agar kita tidak melukai Orang iri kan upayanya banyak Ya fitnah Yang adu domba Yang assassination Banyak sekali terjadi sekarang Dengan kasus-kasus yang terjadi sekarang Itu kan bukti bahwa Selama ini Ragawi manusia itu Ugal-ugalan Akalnya yang Didewadewakan Akalnya saja yang dipuja-puja Kesumbungannya saja yang dilebih-lebihkan Tapi Kecerdasan hatinya Kecerdasan rohaninya Terabaikan Sekali lagi Mbak Gung Pegaskan Kecerdasan rohani ini Menjaga harmoni Kecerdasan hati ini Menjaga Humanity Kecerdasan akal Hanya untuk memenuhi Kebutuhan hidup kita Untuk menjawab Aneka hal yang Sifatnya ragawi Makanya ketiganya harus Kita miliki Sebagai pribadi sejati Kalau ngomong jenang pencapaian Masalah komunikasi itu Akan dengan sendirinya Jenang mendapatkan Anugerah itu Ketika Satu kali lagi Mbak Gung tegankan Terapkan Pernapasan panjang Jangan putus Kalau putus Sabung lagi Kalau putus Anggap aja HP mati di cas Anggap aja HP kita mati di cas Seperti HP bakung ini Di cas Dicas lagi Yang penting Adalah menjaga frekuensi Menjaga konektivitas Antara sang Pemberi nafas Dengan nafas kita Ini dahsyat sekali Hasilnya Tidak bisa tergambarkan Ya Tidak bisa tergambarkan Tidak bisa dijelaskan ya Mbak Aftulnya ya memang Praktek Mbak ya Kalau praktek itu Sudah Ngapus-ngapusin Karena kita Berpijak pada Kesombongan Biar diakui Anugerah itu Tidak butuh pengakuan Mas Karena sudah Bagian dari Apresiasi Gusti Kang Murubeng Dumati Yang ide ini kan Sudah mengapresiasi Dengan ketekunan kita Maka kita Dikasih skill Dikasih Banyak hal ini Ya Kalau untuk Sulapan Untuk Macem-macemnya Itu ya Banyak banget Tapi kan Kita Tidak bisa Menyamakan Hal itu Sehingga jatuh Kesumbungan lagi Jatuh Kekesalahan lagi Jatuh Kekeburukan lagi Masa jatuh-jatuh Terus Kapan bangunnya Itu loh Mbak Ya mungkin yang saya alami Seperti itu Ya mulai sekarang kan Saudara aku semua Saya harapkan Untuk menerapkan Pernapasan panjang Yang kembang Ngepis perut Kalau menerapkan Pernapasan panjang Kita menjadi lebih sehat Kemudian makin menghormati Tumbuh-tumbuhan Tanaman Karena oksigennya Dari daun Tanpa daun-daun Ini kita gak dapat oksigen Tapi orang sembarangan Saja menebang Dan sebagainya Saya nanam-nanam Ditebangin Padahal saya butuh daunnya Karena daun Mempersembahkan oksigennya Buat nafas kita Buat keberlangsungan hidup Makanya contoh Pohon-pohon itu Dikalungin kain kuning Putih Atau poleh Supaya kan Tidak dirusak Ini orang Gampang aja Membabatin Gak ada rasa syukurnya Sama daun-daun Bagaimana berterima kasih Sama daun Berterima kasih pada udara Jengga Berterima kasih Atas nafasnya Juga gak ada Coba sekarang Di sensus Siapa yang sudah Berterima kasih Atas nafasnya Setelah itu Siapa yang sudah Berterima kasih Pada daun Siapa yang sudah Berterima kasih Pada oksigen Di sensus saja Ini untuk menuju Kesejatian yang simple Jangan bicara Kita membangun Sumber daya manusia Kalau kita Tidak mengenal Masalah oksigen Tidak mengenal Atas nafas kita Tidak bersyukur Atas hidup Tidak bersyukur Atas nafas kita Tidak berterima kasih Pada daun-daun Dan tumbuhan Yang mempersembahkan Oksigen Tiap saat Mantap Makanya Kalau medek daun Itu harus bermisi Berterima kasih Kalau misalnya Bersih-bersih Kebun Itu juga harus Nah Disinilah Bersih-bersih Kebun itu Identik dengan Mencaput Memangkas Merusak Kalau namanya Masih ada daun Kalau bisa Jangan dirusak Dijaga aja Harmoninya Dipotong Juga permisi Nanti untuk pupuk Ditimbun Kan manfaat lagi Di proses Harus di proses Jangan sekitar Sekpenang-penang Sudah ditata Ditebas Sudah ditapa-tawa Dicabut Sudah dipangkasin Daun yang kita perlukan Yang mempersembahkan Oksigen dalam hidup Itu adalah Klorofil daun ini Ini ilmu yang sederhana Tapi Mendasar banget Nah Kalau kita bicara Lingkungan hidup Tidak Tidak mencintai daun Dan lucu Kalau kita mau bicara Masalah lingkungan hidup Kalau bicara Masalah daun dulu Dan bicara tentang Oksigen Dan bicara tentang Napas Napas Kaitannya dengan Oksigen Oksigen Kaitannya dengan Daun Daun Kaitannya dengan Perrantingan Pepohonan Akar-akaran Bumi juga Air juga Matahari juga Berarti Jagat gede Jagat cilik Nyawi Jimbring Sari Raningson Itu nyambung Jagat gede Jagat cilik Nyawi Jimbring Sari Raningson Itu nyambungnya disitu Ini mencintai Apapun Makanya Wiawan Manunggal Iya kan Makanya ada istilah Manunggal Menyatu Satu Nyawiji Siji Naik kue Aku aku Kue Sopos Yang melukai Sebetulnya Ya marilah kita Bicara yang Indah-indah Yang sehat-sehat Saja Dan kronologinya Juga harus valid Berarti untuk Misalnya Seperti dialog Dengan Diri sendiri Atau Guru sejati Itu metodenya Seperti itu tadi Terapin dulu Mas Pernapasan panjang Jangan belajar Apapun Tanpa menerapkan Pernapasan panjang Sama jenang Urip-uripan lah Kalau gak Pernapasan panjang Itu tadi lo HP mu canggih Mas Gak ada sinyalnya Gak ada frekuensinya Kalau jenang Ngobrol Pengku tanya banyak Pulisannya banyak Kalau gak ada frekuensi Kita gak Gak bisa ngomong kok Jadi komunikasi Sang pemberi nafas Dengan nafas kita itu Ya dengan Pernapasan panjang Itu tadi Terapin deh Nanti banyak yang indah Bahkan ajaib Kan tadi Mbak Ngob bilang Waktu Bukanlah Ukuran Tempat Bukan batasan Ukurannya mana Batasannya apa Kan gitu Ya sari rana Yang pribadimu itu loh Itu yang harus dikejar Bagaimana mencapai itu Kan sudah dijelentra kan Di seolah tembang Pahami mijilnya Pahami sinomnya Pahami kinantinya Ngertiin asmara dahananya Jelasin dengan detail Gambuhnya Ya kan Durmanya Pangkurnya Megatronya Pucongnya Dan yang paling penting Amalkan Sulasnya KB diapalin KB dipunya referensi Pinter-pinter Tidak diamalkan Ya kan Terus nyala-nyalain Kita kan gak boleh Nyalain Terus yang gak mau Juga gak boleh dipaksain Gak boleh Gak boleh Berarti sebenarnya Gak ada yang salah Kenapa? Yang salah kan kemauan Ragawi kita itu tadi Jadi salah benar itu Di diri pribadi kita Gak bisa lagi kita Kesalahan Kesalahan dirimu Kesalahanku juga Karena kue aku Aku makan nasi bakar Aku makan nasi bakar Minum jamu Aku minum jamu Berarti kesalahan Satu orang itu Ya kesalahan semua Ya kesalahan semua Gak bisa salah-salahin Harus saling memperbaiki Jadi harus bersama-sama ya Semuanya mbak ya Untuk memperbaiki itu Iya Itu kurang lebihnya Kesalahan Gak ini bak Gak ini bak